Ini adalah planning daripada beliau, tapi sebelum semua komplit, mereka ataupun Bapak Bruno Weber telah meninggal dunia. Jadi hanya sebagian yang bisa diselesaikan. Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun juga. Kali ini, Made Artaisa Dari akan mengajak kalian semua berjalan-jalan di sebuah taman, Bruno Weber Park. Bruno Weber Park adalah sebuah taman dengan keunikan patung-patung beton yang ada di negara Switzerland, tepatnya di Titikon di kota Suri. Hai kawan-kawan semuanya, saya Made Artaisa Dari, tentunya bersama Gusti, seorang mahasiswa perhotelan di Sorenberg, Kampung Suri. Nah, sekarang saya berada di sebuah park yang sangat unik, yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu, atau bahkan puluhan tahun yang lalu, oleh seorang artis yang dimana artisnya sudah meninggal, tapi istrinya masih berada di tempat ini. Park ini sangat unik, seperti patung-patung purbakala dan bernama Weber Park, tepatnya di kota Suri di Titikon. Yuk, kita ikuti perjalanan di Weber Park ini. Kawan-kawan semuanya, Bruno Weber Park ini memiliki luas 20.000 meter persegi, yang dihiasi dengan kolam dan menara-menara dengan ukuran yang berbeda-beda, yang menjadi pintu masuk dari bangunan ini. Serta bangunan ini dilengkapi dengan mosaik berwarna-warni yang menjadi ciri khas dari taman ini. Sebagai informasi buat kalian semuanya, bahwa Bruno Weber memulai karir sebagai pelukis dan artis grafis. Dan sejak tahun 1966, Bruno Weber mulai dikenal dengan patung-patung betonnya yang sampai sekarang menghiasi taman ini. Dan pada tahun 1998, taman yang dibangun oleh Bruno Weber berubah menjadi taman yang ditujukan buat orang-orang yang mempunyai hobi yang sama. Tahun 2005, taman ini dibuka untuk umum sampai Bruno Weber meninggal dunia di tahun 2011. Tempat ini sangat mudah dijangkau dengan publik transportasi. Dari Suri Main Station, kalian bisa ambil tren ke arah Ditikon. Kemudian di kota Ditikon ada bus dengan nomor 325 ke arah Weinberg. Dan kalian berjalan kaki selama 8 menit ke arah Bruno Weber Park. Atau kalian bisa menggunakan mobil dan disediakan parkir mobil yang sangat luas. Terima kasih telah menonton! Untuk masuk ke Wiber Park ini tidak begitu mahal. Untuk orang dewasa, cuma 10 prank per orang. Kemudian dia mahasiswa, itu di bawah 25 tahun, itu cuma 4 prank. Jadi, sangat murah dan mendapatkan informasi tempat yang sangat unik di kota Suri. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kawan-kawan semuanya, Weber Park ini percis berada di tengah-tengah hutan. Jadi kalau kalian datang ke sini, sangat nyaman tentunya bersama keluarga, bersama anak-anak, ataupun orang-orang yang kalian cintai. Jadi direkomendasikan kalau kalian mau ke sini, kalian bisa membawa makanan, kemudian bisa piknik, atau bisa barbecue. Karena ada beberapa spot atau tempat disediakan buat pengunjung untuk bisa barbecue, ataupun piknik bersama keluarga. Ini adalah kerbau, ataupun bul, dengan tanduk tiga, juga ada sayapnya. Dan patung ini, ataupun artis ini, sudah dibangun di tahun 1982. Jadi hampir puluhan tahun ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kawan-kawan semuanya, ini adalah ruangan ataupun rumah yang dulu dipakai oleh artis Weber untuk tinggal di sini. Jadi ada beberapa peralatan yang memang asli dari bapak Weber, ini ada televisi, kemudian ini foto daripada artisnya, gak bisa masuk, dan bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah alat bakar, jadi penghangat ruangan dan pemanangnya yang cukup indah. Nah, ini adalah lemari dari bapak Weber. Nah, ini adalah lemari dari bapak Weber. Jadi kita bisa lihat perlengkapan-perlengkapan cukup modern. Terima kasih telah menonton! Ini adalah rencana daripada bapak Bruno Weber untuk membuat sebuah park yang unik. Jadi, ini adalah planning daripada beliau, tapi sebelum semua komplit, mereka ataupun bapak Bruno Weber telah meninggal dunia. Jadi, hanya sebagian yang bisa diselesaikan. Kawan-kawan semuanya, demikianlah kunjungan ataupun sedikit informasi tentang Bruno Weber Park yang memiliki luas 20.000 meter persegi. Yang dihasil dengan kolam dan menara-menara dengan ukuran yang berbeda-beda yang menjadi pintu masuk dari bangunan ini. Serta bangunan ini dilengkapi dengan mosaik berwarna-warni yang menjadi ciri khas dari taman ini. Ketemu lagi dengan Mahdi Artaja Daeri dengan video-video menarik dari belahan bumi lainnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!